sabar-sabar-sabar Halo guys, kembali lagi saya di Mario Kali ini guys kita akan lanjutkan game WWE Smackdown vs Raw 2009 Roto Roslemania Undertaker Mode Nah ini adalah part terakhir sepertinya Iya part terakhir karena dia Piper Viewnya hanya 2 sebelum Roslemania No Way Out dan No Way Out dan Ya jelas No Way Out dan No Way Out guys Dan Kemarin Boogieman datang guys Mengganggu kita guys Boogieman Sebelumnya Boogieman mengganggu kita Oke Kita jangan ambil Santino Karena Santino tolong Kita ambil Finlay Oke Finlay Star Mate Kita langsung mulai game-nya Oke Ladder Single Mate Lawan kita Finlay Oke kita skip karena Tidak ada suara Takut Copy Rai Takut gue liat Ladder Crisus Lawan kita si itu Oke No Deiki Berarti apa ini Ini Ladder Mate Ladder Mate ini kan Ladder Mate kan Kalau Ladder Mate pasti ada yang mau diambil Tuh Lalu Bantai dulu seperti biasa Kita kasih Jog Slam Lalu Bantai Sakit banget Lah jelas itu sakit Lalu kita Kakinya kita Bantai Kita ulang lagi Kakinya agak sedikit Oke Lalu kita sakit banget Kita langsung aja Mengambil barang Yang kita buka Apa nih Jelas Oh ini Anjing Hop Gak bisa lu Eh Eh Kita bangku Antam 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 yang bisa yang punya Rahman inilah yang bisa mendalikan kita kita kasih supleks guys supleks disana guys sakit dong kita langsung aja kita manjat lagi seperti tadi Oke kita ambil candy ini karena candy ini ikan di inilah kalau nanti gua kalah di inilah yang nanti gua bisa kalah guys bagus bagus guys let's go let's go dan kita berhasil mengambil candy kita dan ini akan kita masuk ke kita hankan ke tuh biar dia mudah di mudah di di Bagaimana mudah di dikendaliin dia guys jiwanya di jiwa anda dia sudah nyatu nanti kita gunainya itu biar dia mudah dikendaliin oleh kita guys atau enggak sih ya cahaya itulah membuat dia bisa jadi zombie guys I'm speechless as is the rest of the Serena itulah git gimmick wwe ini nggak jelas gitu seperti cerita film gitu nggak berbeda sedikit ceritanya gitu serius gua nonton wwe mulai dari tahun 2015 2015 tahun 2015 itu gua memang anda memang gua nonton ulang Undertaker yang video lama itu memang gua nonton ulang karena gua suka sekali dengan SmackDown Pain guys memang gua suka SmackDown Pain Nah gua nonton ulang itu tahun 2003 itu ada John Cena banyak-banyak banget orang-orangnya guys yang gua ingat salah satunya yaitu Amerikan Badass dan Amerikan Badass dan jelok Hollywood jelok Hollywood orangnya sombong ya nggak beda dengan tahun 2000-an guys 2000-an dia hanya seperti heal nggak heal sih tapi nggak heal nah berarti kita lawan kita dalam bogeyman di video jadi worstelman ya oke dia dia sudah kisah kita kenal my name in finley sudah seperti zombie oke guys kawan kita dia guys one on two kah two nah itu guys karena dia kecayaan nyawa jiwa dia diambil oleh kita guys wawana hijau hijau itu nanti sih itu guys seperti alien seperti alien guys seperti alien guys seperti alien si itu nanti guys kita satu-satu karena kita karena kita adalah temannya sekarang dia adalah teman kita kita bisa aja sembarang kita kita bantai dia sembarang oke guys tak ada yang ganggu kita ada yang ah dia ganggu tuh liat dia ganggu tuh liat dia ganggu tuh dia ganggu yang diganggunya bukan si itu guys bukan santino tapi kan yang diganggunya ya yang diganggunya bukan gue guys tapi santino marilah guys lawan kita santino eh eh tembak di kita 1 1 ok 2 oh tembus guys 1 sabar dulu hasil 2 ada caranya nih Cepet bangun lho, Anta. Anta, cepet bangun. Oke, kita angkat dia. Itunya membuat dia sakit, lalu di... Sakit sih. Langsung. Langsung kita chokeslam. Biar terlalu... Kita langsung kita lakukan chokeslam seperti biasa. Chokeslamnya. Oke, bagus, bagus, bagus. Ayo. Bagus, ini bagus, ini bagus. Oke. Kita kasih Bigfoot. Bigfoot lagi kah? Ya, Bigfoot lagi. Eh. Baik, kita kasih Tom Stone. Tom Stone. Haaaat. Ya. Kita hitung. Hitung. Break. 1, 2, 3. Ini mau ke Westelmania, Kak? Masih bagaimana? Saya gak tau sih. Westelmania? Westelmania? Kita lihat apakah Westelmania? Westelmania, Kak? Oke, gak apa-apa. Oh, durasinya lumayan. 9 menit. Karena match-nya mudah-mudah semua, guys. Ah, ya. Oh, ya. Oke, Smackdown! Kenapa aku miripin? Kenapa kalian nyangkap? Kenapa? Ah, itu, guys. Si Rey Mysterio. Dia seperti batu, kan? Apa ini? Yurifelmen di Finledos. Demis Dunedos. Demis Dunedos. Demis Dunedos. Demis Dunedos. Bagaimana caranya? Biar... Rey Mysterio menang, guys. Lihat, guys. Buka wajahnya. Parceir-nya. Buka wajahnya. Buka wajahnya. Buka wajahnya. Buka wajahnya. Oke, karena... Wap... Ini... Apa... Ini gue akan... E... CW lagi, guys. Oke. Kekos 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 Selesai Macam Sekarang! 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 Oh, eh. Kita turun sekali dari misteri kita. Sekarang, re! Kelama kali, kau re! Sekarang! Sekarang! Sekarang, sekitar ya! P flower place! Sekarang, wafiting eure Sekarang... Sekarang, sekitar ini. Serikat di bawah! Step 2 attraction! Terima kasih. 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 Welcome to... Welcome to... Welcome to... Welcome to... Mania... Mania... Kalian... Welcome to... I will go to... C-E-C-W. T-B-L-Y... 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 ini hantu dengan hantu oke guys guys itu biasa ini semua bisa 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 sebentar guys oke guys kita seles-kelesku kita bisa kak U nanti tidak bisa bagaiman kita bisa melakukan bagaiman ini guys ini hanya mengandalkan ini mengandalkan sihir guys kalau kita mengandalkan bulat kita oh otong gua jangan ditendang dong emang nyotong gua bolak oke gua tidak pernah lihat ada teker sebuah bogeyman guys pertama kali ini ya dah bogeyman itu jarang guys bogeyman itu kapan ya beribu lima lah beribu limaan itu ada dia guys tapi dia tidak bermain pun itu benar-benar ditakutkan guys karena dia kalau kalah kita dikasihnya ulat guys oke ini kalau kita kalah maka dikasihnya ulat enggak gak bawa gua lihat dah kasih oke guys oke guys hop oke itu bagus dijadiin thumbnail bagus sih bagus itu bagus oke 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 kita kasih oh jadi kan bagaimana jelas lah hat-cah ulang lagi jelas ulang lagi dong hat-cah anjir 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 hmm dia pakai sarawang lagi aduh hmm 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 guys kita kasih toks len dulu karena kalau tak ada toks len enak rasanya guys sekarang bagaimana lah gitu ya kalau gak ada toks len guys hop hop bagus hai ya one two top PEMBICARA 1 SEBOS PEMBICARA 1 KEPETARA 2 KEPETARA 2 TORMSTOVE KEPETARA 3 It's better then TOLOR It's good Kepala Tidak 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 Kita kasih Tom Stone Dan Tidak 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 Kita berhasil mengalahkan bugie man Karena dia telah membuat saudara Ken ya Ken mudah kalinya. Kita itu kalau diserang itu Saya sehari Wah деся 行 にas ay karena saya bagus kau masuk ke dalam masuk ke dalam peti dan dia masuk ke dalam peti lalu kita kuburkan hidup-hidup lalu kita kasih kacang kita kasih ulat kita kasih banyak itu teman-teman kita kita kasih chokeslam chokeslam ke teman-teman Oh ke peti mati tutup-tutup kita kubur sekarang kita buat lu lu salah lu salah lawan kalau lu kalah lu mati itu kalau lu lawan Undertaker pilihannya ada dua lumina atau lu kalah alias pasti karena dia dikuburkan guys ceritanya ceritanya skip dan tamatlah Roto Rostal mania wuuh dapat ah dapat siapa nih si bugimin guys berarti bugimin belum dapat sebelumnya ya oke nah karena di video selanjutnya gua akan memakai Ciempang berasal dari brand ECW berarti kita sudah tamat dua buah eh dua buah dua itu guys yaitu John Cena Undertaker nah ini berarti kita ini bukan ini guys maksudnya kita Ciempang dulu nanti baru sih Chris Jericho lalu baru sih Triple H dan terakhir videonya Misterio dan dan Batista nih ini kita disuruh memilih atau Batista atau Remasterio gua jelas pilih karena gua suka yang kekar gua pilih Remasterio guys dan nah disini Ciempang dia masih di ICW dan dia belum belum banyak tato guys belum sehebat di raw saat itu nah ini Triple H ceritanya pasti antara dua organisasi dua member dua tim maksudnya antara evolution yang kaya raya dan si tukang buat onar ya ya tim buat onar ya tau lah ya yang buat kacau gitu loh ya kan tau kan Degeneration X antara dua nah itu nah kalau gua suka Degeneration X guys karena konyol gitu gua suka dia karena dia konyol gitu loh dan ya sampai di video kali ini dan sampai jumpa guys di next video atau next gameplay berikutnya sampai jumpa simpang untuk video selanjutnya Ciempang ICW simpang ini dia itu guys UFC guys ya besok gua lihat video UFC nya guys dan sampai juga di video selanjutnya gua Maria pamit EHAA yaaah